Al-Fakih berkata, Al-Hakim Abul Hasan Asar Diri menceritakan kepada kami, Bakar bin Munir menceritakan kepada kami, Hani bin An. Nadir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Al-Masudi dari Muzahim bin Zafar dari Mujahid dari Abi Hurairahera dari Nabi Shalalahu Alaihi Wasalam. Bahwasannya beliau bersabda, artinya, aku telah diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum aku, yaitu, aku diutus kepada orang yang berkulit merah dan hitam, bumi, tanah, dijadikan sebagai masjid, tempat bersujud, dan alat bersuci bagiku, aku dimenangkan, atas musuh, dengan perasaan gentar, bagi mereka. Dalam jarak perjalanan satu bulan, barang rampasan dihalalkan bagiku, dan aku diberi syafat, lalu aku simpan untuk umatku. Kabul Ahbar menyatakan bahwa Allah memuliakan umat Muhammad ini dengan tiga hal sebagaimana yang telah diberikan kepada nabi. Nabi sebelumnya Yang pertama bahwasannya Allah menjadikan setiap nabi merupakan saksi bagi umatnya dan menjadikan umat Muhammad ini merupakan saksi bagi semua manusia. Yang kecuali, Allah berfirman kepada rasul-rasul sebelumnya yang artinya, Wahai rasul-rasul makanlah kamu dari makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang syalih, akan tetapi Allah berfirman bagi umat Muhammad, yang artinya, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Yang ketiga, Allah berfirman, setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, Akan tetapi Allah berfirman bagi umat Muhammad, yang artinya, Berdoalah kepadaku miscaya aku mengabulkan doamu.